Ketika sekutunya Hamas diserang di Gaza, Kepala Pasukan Quds Iran mengunjungi Beirut pada bulan Februari untuk membahas risiko yang ditimbulkan jika Israel selanjutnya menyerang Hezbollah Lebanon. Di Beirut, pemimpin Quds Esmail Ka'ani bertemu dengan pemimpin Hezbollah Syed Hassan Nasrallah, kata sumber Reuters. Pembicaraan beralih ke kemungkinan serangan penuh Israel ke utara, di Lebanon, kata sumber tersebut. Selain merugikan kelompok Islam Syiah, eskalasi seperti itu dapat menekan Iran untuk bereaksi lebih keras dibandingkan yang telah dilakukan sejak 7 Oktober, kata tiga sumber, yang berasal dari lingkaran dalam kekuasaan Iran. Selama lima bulan terakhir, Hezbollah, musuh bebuyutan Israel, telah menunjukkan dukungan kepada Hamas dalam bentuk tembakan roket terbatas yang ditembakkan melintasi perbatasan utara Israel. Pada pertemuan yang sebelumnya tidak dilaporkan, Nasrallah meyakinkan Ka'ani bahwa dia tidak ingin Iran terjebak dalam perang dengan Israel atau Amerika Serikat dan bahwa Hezbollah akan berperang sendiri, kata semua sumber. Ini adalah perjuangan kami, kata Nasrallah kepada Ka'ani, kata salah satu sumber Iran yang mengetahui diskusi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!